Mirsa acara serah terima Gubernur Jawa Barat berlangsung meriah. Berbeda dari biasanya, prosesi penyambutan disertai upacara adat dan disambut ribuan undangan yang hadir. Dalam sertijab tersebut, Gubernur baru Ridwan Kamil berjanji akan melayani seluruh keperluan masyarakat selama lima tahun kepemimpinannya. Kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum bersama pasangan di gedung sate Kamis Pagi disambut meriah ribuan undangan yang hadir. Seorang lengser serta para penari cantik menyambut pimpimpin baru Jawa Barat tersebut dengan berbagai kesenian tradisional. Sementara itu, mantan penjabat Gubernur Muhammad Iryawan berserta sekretaris daerah Iwa Karniwa mengalungkan karangan bunga dan mengantar Gubernur dan Wakil Gubernur ke tempat acara serah terima jabatan. Dalam sambutannya, usai serah terima jabatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji akan berusaha menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Tidak hanya pendukungnya, seluruh masyarakat Jawa Barat menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya selama lima tahun. Ini akan memberikan pelayanan dengan adil. Pilkada adalah masa lalu, jabat juara adalah masa depan. Kami tidak akan membeda-bedakan. Semua rakyat akan kami urus-urusan hidupnya. Mau itu memilih kami, mau itu daerahnya tidak menang, tidak akan kami hitung. Mulai hari ini, semua masalahnya, aspirasinya, akan kami penuhi, kami bangun. ML juga menyatakan siap menjadi mitra para kepala daerah dan siap bersama-sama membangun seluruh wilayah di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV dan siap bersama-sama membangun seluruh wilayah di Jawa Barat.